Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sekarang ini lagi musim buah durian Kali ini kita buat cemilan dari buah durian Yuk simak bahan-bahannya 1 buah durian otong Bahan kulitnya 290 gram tepung terigu 40 gram tepung tapioca 1,4 sendotai garam 2 butir telur 600 ml susu cair full cream 60 gram margarin cairkan Pewarna makanan Aku pakai pandan pasta Untuk bahan isiannya 150 gram white cream bubuk 300 ml air es 2 saset susu kental manis Daging durian secukupnya Siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung terigunya Kemudian 40 gram tepung tapioca Lalu kemudian masukkan garam Setelah itu Aduk sampai rata ya Setelah diaduk rata Masukkan 2 butir telurnya tadi Tapi sebelum dimasukkan Kalian bisa kocok terlebih dahulu ya Setelah itu Masukkan Susu cairnya Masukkan sedikit demi sedikit ya Lalu kemudian Aduk kembali Kemudian Setelah diaduk Masukkan kembali Susu cairnya Masukkan Sedikit demi sedikit ya Tuangkan Semua Sisa Susu cairnya Tadi ya Lalu Kemudian Aduk kembali Masukkan Masukkan Margarin cair Aduk kembali Aduk kembali Beri pewarna hijau Disini aku pakai pandan pasta Secukupnya aja ya Kita aduk Sampai Warna hijaunya Tercampur merata ya Disini aku Udah masak Adonannya Yang wajannya Tadi itu Sebelum kita masak Kita kasih minyak goreng dulu ya Biar gak lengket Ini diginiin aja Ditunggu Setelah kulitnya Terkelupas dari Wajan Kita bisa angkat Ini udah berubah warna ya Ini dia hasilnya ya Kita ulangi masak Sampai adonan habis Ini adonannya Satu centong sayur aja ya Gak usah banyak-banyak Kita masak di api kecil aja ya Takutnya Kita masak Sampai warnanya itu Berubah ya Ini udah berubah lagi nih Kalau udah kayak gini Itu tandanya Adonannya sudah masak Nanti kita tinggal angkat Ini dia Kulit pancakenya Kulit pancakenya itu Elastis banget Jadi Gak mudah sobek Walaupun Gimanain juga Gak sobek ya Ini kita buat isiannya ya Ini whipped cream Aku kasih air es Lalu Aku mixer Dengan kecepatan sedang Sampai Adonannya itu Kaku ya Kaku ya Kaku ya Masukkan 2 saset susu kental manis jika semuanya sudah tercampur rata dan whipped creamnya sudah kaku kita matikan mixernya dan siap untuk dibuat ambil selembar kulit pancake kemudian beri whipped cream di atasnya lalu beri isian durian lalu tutupi dengan whipped cream lagi lalu kalian bisa lipat melipatnya itu seperti melipat amplop atau melipat seperti biasa aja ya kayak gini ujungnya disatukan nah jadinya seperti ini ya kalian bisa ulangi sampai kulit pancakenya habis ya hasilnya seperti ini ya ini satu kotaknya isinya 4 kalian bisa jual kalian bisa simpan free freezer atau dimakan langsung juga bisa dimakan dingin juga bisa ini tuh asli enak banget perpaduan antara whipped cream dengan durian segar dipadukan jadi satu dengan kulit yang lembut yang gak gampang sobek jadinya seperti ini ini enak banget nih jadi sekian dulu video kita kali ini ya terima kasih kalian yang sudah nonton jangan lupa nantikan resep-resep selanjutnya salam dari Dapur Antik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati